Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Heran dengan kalian yang suka menghina Presiden Jokowi, yang suka memaki Presiden Jokowi. Apa kalian sebagai anak bangsa tidak malu dengan tingkat kalian? Bapak Presiden Republik Indonesia kita, ikon kita, arkad martabat bangsa kita, yang kalian caci maki, kalian hina. Tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital, perlu terus diwarpadai, karena mengancam persatuan dan persatuan bangsa. Wajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat, agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan, berdamaian. Jokowi Dodo merupakan Presiden yang paling dikagumi oleh masyarakat Indonesia, namun tak bisa dipungkiri bahwa Presiden Jokowi merupakan Presiden yang paling banyak dihina oleh para pembencinya. Menanggapi mereka yang sering menghina dirinya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa semenjak menjadi wali kota hingga Presiden, hinaan dan ejekan adalah makanannya sehari-hari. Namun sampai saat ini dirinya tak pernah mempidanakan mereka yang telah menghina dirinya. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi Presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemokoh, namanya dicacik, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa Pak Pak? Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu, bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu-itu kalau saya mau, tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Melihat Presiden Jokowi yang tak pernah mempidanakan mereka, para kaum sakit hati pun seakan-akan bebas dengan berbuat sesuka mereka. Dimana dalam sebuah grup WhatsApp, beredar dua foto yang dibagikan oleh seorang wanita. Yang mana wajah dari kedua gambar yang dibagikan tersebut sudah diedit menggunakan wajah dari Presiden Jokowi Dodo. Betan heran dengan kalian yang suka menghina Presiden Jokowi. Yang suka memaki Presiden Jokowi. Apa kalian sebagai anak bangsa, tidak malu dengan tingkah kalian? Sebenarnya untuk Presiden Jokowi sendiri, beliau santai saja. Beliau tidak ambil pusing dengan hinaan kalian. Beliau tidak malu dengan makian kalian. Tapi ini bukan masalah apakah Presiden Jokowi malu atau tidak saat dihina dan dimaki oleh kalian. Karena masalahnya adalah rakyat Indonesia lah yang malu. Anak bangsa lah yang malu. Karena hinaan dan cacian kalian pada Presiden Jokowi, itu dilihat dan didengar oleh negara lain. Bangsa lain bisa menganggap reme negara kita hanya gara-gara kalian menghina dan mencaci pemimpin negara kita. Bagaimana nama Indonesia mau harum? Kalau kalian sendiri yang mencemari dengan kata-kata busuk dari mulut kalian. Negara Indonesia adalah negara besar. Negara yang memiliki budaya sopan santun. Kalau kalian membiasakan diri kalian dengan menghina Presiden, memaki Presiden, Itu sama saja dengan kalian merendahkan nama baik Indonesia di hadapan negara lain. Dan Bita rasa kalian punya otak waras untuk berpikir seperti itu. Tapi sayangnya, hati nurani kalian saat ini sedang rusak. Supaya kalian tahu, bahwa Presiden Jokowi itu bukan orang biasa. Karena dari ratusan juta anak bangsa, Belilah yang saat ini duduk di kursi kepresidenan. Bukan seperti kalian yang hanya duduk di kursi kebencian. Jadi Bita minta pada kalian, Yang mengaku saya bagi tokoh agama. Yang mengaku saya bagi tokoh politik. Yang mengaku saya bagi bagian dari NKRI. Belajarlah. Dan ajarkanlah pada kami anak-anak negeri, Untuk memperlihatkan pada negara lain, Bahwa kita, negara Indonesia adalah negara yang luar biasa. Negara yang percaya bahwa pemimpinnya adalah pemimpin yang luar biasa. Melihat aksi tersebut, Warganet pun menjadi geram, Sehingga Warganet pun berame-rame melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dengan cara mengupload screenshot mereka ke akun Twitter. Serta menyebut akun milik devisi Humas Polri. Dikutip dari pilihan rakyat, Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, Langsung merespon informasi dari Warganet, Dengan mengatakan, Terima kasih informasinya, Akan kami tindak lanjuti. Melihat para kaum sakit hati yang selalu menghina Presiden Jokowi, Karena tidak suka dengan KPMimpinannya, Habib Reza Pausan pun buka suara, Dimana Habib kelahiran Tanah Papua tersebut, Mengungkapkan bahwa jika ada yang menghina Presiden Jokowi, Maka secara tidak langsung mereka juga menghina masyarakat di Tanah Papua. Saya tidak bisa pikir apa yang merasuk kalian. Saya tidak bisa membayangkan, Bagaimana bisa seseorang yang bernama Jokowi Dodo, Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Ikon kita, Arkad Mertabat Bangsa kita, Yang kalian caci maki, Kalian hina. Saya tidak bisa pikir, Kami, Anda ingat bukan? Indonesia Timur, Papua, Identik dengan kemiskinan, Ketertinggalan dari berbagai aspek, Betapa mahalnya harga-harga barang, Betapa langkahnya BBM, Betapa langkahnya, Sinar listrik, Yang telah kalian alami selama bertahun-tahun lamanya, Puluhan tahun, Hanya dengan seorang, Yang kalian hina Jokowi Dodo, Lima tahun yang lalu, Beliau sempat datang pertama kali di Jepura, Dan beliau menyaksikan kesemuanya itu, Dan beliau berjanji di hadapan kami, Bahwa beliau akan datang, Minimal satu tahun, Tiga kali, Dan beliau membuktikan hal itu, Saat itu juga kami, Benar-benar merasakan, Ada titik harapan, Ada jawaban, Doa, Dari Tuhan, Melalui sesuatu beliau, Dan beliau melakukan semua, Kemajuan yang begitu pesat, Dan perubahan yang begitu signifikan, Di tanah Papua, Lantas, Kalian ingin merampas semua itu dari kami, Selama puluhan tahun, Kami menderita, Dan baru lima tahun belakangan ini, Kami betul-betul mendapatkan semua, Berkah harapan dari Tuhan, Melalui Jokowi Dodo, Yang kalian hina, Maka setelah tidak langsung, Kalian juga menghina kami, Kalian mencibir kami, Bahkan kalian mengancam kami, Masyarakat Indonesia Timur, Karena bagi kami, Jokowi merupakan bagian yang terpisahkan, Dari harapan kami selama ini, Saya baru sadar, Orang yang begitu tegar, Seperti Bapak Jokowi Dodo, Mungkin dikarenakan dia memang, Seorang yang memang terlahir, Dalam keadaan susah, Teramat miskin, Di bantaran kali, Orang seperti demikian, Yang terbiasa dengan kehidupan, Yang amat miskin dan susah, Dan selalu mengalami pendidikan, Dan selalu, Dalam pandangan, Sekililingnya, Beliau, Dengan identik, Kemiskinan, Kesengsaraan, Akan, Membentuk jiwanya, Yang serba sensitif, Penuh kepedulian, Dan itu terpatri, Dalam bentuk mentalitas beliau, Yang bisa sering kalian lihat, Dengan cara belusukannya beliau, Bahkan setiap bencana alam, Daerah yang terkena, Selalu beliau datang, Kalian anggap ini apa? Bapak Presiden Republik, Indonesia yang kami banggakan, Teruslah bekerja, Dan berjuang, Demi Allah, Allah akan selalu, Memberkahi Bapak, Kami tidak akan pernah, Meninggalkan Bapak, Berjalan sendirian, Dengan izin Allah, Kami akan selalu ada, Di samping kanan kiri Bapak, Dan di hadapan Bapak, Dan di belakang Bapak, Doa kami selalu, Mengertai-Mu, Wahai Bapak Jokowi Dodo, Terima kasih telah menonton!